Intro Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Perbumen Botol minum, ataupun tumbler, ataupun shaker, berbahan plastik seringkali menimbulkan aroma yang kurang sedap Botol minum yang salah penyimpanan, ataupun terlalu sering digunakan, bisa menimbulkan aroma seperti lumpur yang sangat mengganggu Untuk menghilangkan aroma tak sedap, ada beberapa cara Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Yuk langsung saja kita lihat videonya Intro Jika teman-teman malas mencucinya, dan memilih menunda untuk membersihkannya, sama saja tidak menjalankan pola hidup besi Cuci botol minum setiap hari setelah selesai digunakan, agar aroma bagian dalamnya terhindar dari bau tidak sedap Teman-teman bisa menjalankan beberapa tips yang akan aku sebutkan berikut ini Yang pertama, taburkan garam Selain dimanfaatkan untuk memasak, garam juga bisa membantu menghilangkan bau yang menempel pada peralatan plastik seperti botol minum Tak perlu banyak penggunaannya, cukup sejumput saja Sedikit garam cukup teman-teman taburkan pada permukaan botol plastik setelah botol tersebut dicuci dengan air bersih menggunakan sabun Taruh sejumput garam dan tutup botol, kemudian diamkan sekitar 1 hingga 2 jam Larutan garam ini akan menyerap bau yang sudah terlanjur menempel pada wadah botol minuman Yang kedua, gunakan daun teh kering Teh memiliki aroma yang sangat khas, selain itu teh kering juga bisa dimanfaatkan sebagai penghilang bau tak sedap pada wadah plastik seperti botol minum Tidak harus menggunakan teh baru, teman-teman juga bisa memanfaatkan dari teh yang sudah diseduk kemudian dikeringkan Cuci botol plastik dengan menggunakan sabun dan bilas sampai bersih lalu keringkan Taburkan bubuk teh secukupnya ke bagian dalam permukaan selama beberapa jam Dan setelah itu bilas sampai bersih Yang ketiga, gunakan baking soda Baking soda memiliki segudang manfaat untuk keperluan membuat kue sampai membersihkan segala hal di dapur Baking soda juga dapat digunakan untuk membersihkan botol Caranya adalah dengan menaburkan baking soda ke dalam botol dan bilas dengan air Selain dapat menyerap bau, baking soda juga dapat menghilangkan bau serta noda pada botol Tips yang keempat, yaitu oleskan perasan lemon Buah lemon tidak hanya memiliki manfaat kesehatan, tetapi juga bisa membantu mempermudah pekerjaan di dapur Buah berwarna kuning dengan rasa kecut asam ini juga punya aroma yang segar Sehingga tidak heran kalau buah ini dijadikan campuran teh ataupun pengharum ruangan Selain itu, buah lemon juga bisa membantu usir aroma tidak sedap pada botol plastik Cukup siapkan satu buah lemon segar dan belah menjadi dua bagian Gosok sambil peras air lemon ke seluruh bagian permukaan botol dan beri sedikit air Kemudian kocok perlahan Dibutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk menghilangkan bau dalam botol Kalau mau lebih optimal, bisa juga ditambah dengan sedikit garam Tips yang kelima, yaitu taburkan bubuk kopi Siapa yang tidak suka, aroma kopi Dikenal sebagai penyerap bau yang unggul, teman-teman bisa menghilangkan aroma tidak sedap dengan bubuk kopi Khususnya untuk wadah atau botol plastik Kopi dapat menarik bau yang ada di dalam botol Caranya dengan menaburkan bubuk kopi seperti teh dan garam secukupnya ke dalam botol plastik yang berbau Tutup botol tersebut dan biarkan sekitar 1 jam setelah itu cuci kembali wadah plastik Dan bilas sampai bersih Yang keenam, simpan semalaman di dalam freezer Cara ini sangat mudah dan tidak memerlukan bahan tambahan Setelah dicuci dan dikeringkan, masukkan botol minum dalam kondisi terbuka ke dalam freezer Dan biarkan semalaman Udara dingin dari freezer akan menghilangkan bakteri penyebab bau Yang ketujuh, gunakan daun pandan Potong-potong daun pandan, cuci hingga bersih, lalu masukkan ke dalam tumbler atau botol minum yang sudah bersih dan kering Yang akan teman-teman gunakan Tutup botol minum dan biarkan selama semalaman Yang kedelapan, yaitu masukkan daun min ke dalam botol Jika ingin aroma botol lebih segar, teman-teman bisa memasukkan beberapa lembar daun min ke dalam tumbler Lalu simpan botol minum ke dalam kulkas dalam kondisi kosong dan tertutup Simpannya di dalam kulkas bagian bawah, bukan di freezer Saat pagi, buang daun min dan kocok botol tumbler dengan air bersih sebelum digunakan Dan yang kesembilan atau terakhir, kocok bagian dalam dengan air panas Untuk menghilangkan aroma tidak sedap pada botol minum Teman-teman bisa mengocoknya dengan air panas, ditambah 3 tetes sabun cuci piring Caranya tuang air panas di dalam botol minum hingga setengah botol Tambahkan 3 tetes sabun cuci piring cair Dan diamkan selama 1 menit dalam kondisi terbuka Kocok sebentar, lalu buang airnya dan bilas dengan air matang hingga bersih Oke, seperti itu saja tips dari aku Untuk menghilangkan aroma tidak sedap atau bau tidak sedap pada botol minum atau tumbler maupun shaker Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini Aku mohon maaf belum bisa membalas semua pertanyaan dan komentar dari teman-teman karena kesibukanku Bagi teman-teman yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman Tonton juga videoku yang lainnya di channel youtube Hendra Prabowo Kebumen Dan ikuti juga akun sosial mediaku di facebook dan di instagram di at Hendra Prabowo Kebumen Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai Semoga teman-teman sehat selalu, sampai jumpa dan have a nice day Terima kasih sudah menonton!